Intro Assalamualaikum Syederalun Jumpa lagi dengan saya Al-Farouq Pada edisi kali ini saya akan menampilkan Cara pembuatan balai Ataupun bangunan kayu Dengan luas 5x2 Balai ini posisinya terletak Pas di pinggir laut Yaitu di tempat makam seorang ulama Yaitu makam Syed Abdul Ra'uf Ataupun makam Syed Kuala Yang berada di ujung kota bandar Aceh Pada saat mendirikan balai ini Saya memang belum membuat channel Youtube Jadi memang tidak bisa menampilkan cara mendirikannya Tetapi saya masih menyimpan Beberapa foto pada saat proses kami Mendirikannya Syederalun Dalam foto ini terlihat Semua rangkaian kuda-kudanya Yang kami bangun sekitar 5 bulan yang silam Syederalun Inilah tampilan tiang betonnya Dengan tinggi 1 meter 20 Dengan luas 50x50 Perucut ke atas Syederalun Inilah tampilan dari bawahnya Tampak lantai papan yang kami pasang Dan tiang tengahnya sebagai penahan Di saat ramai pengunjung yang datang menziarahi Ataupun melepas hajat dan makan bersama di atas balai ini Dan kayu penahannya Kayu kosan 6 x 13 Kami kunci semuanya dengan besi dan baut Jika terjadi angin-angin kencang di pinggir laut Balai ini tetap kokoh Syederalun Untuk kayu penahan papannya Disini kami memakai kayu 5 x 10 Dan memakai 2 baut Agar memang balai ini benar-benar kuat Di saat ramai pengunjung yang terkadang tidak terbatas Inilah tampak tangga beton yang kami bangun agak melebar Sehingga di saat ramai pengunjung Maka akses naik turunnya tidak terganggu Ini tampak pintunya yang kami buat sejajar dengan dinding sampingnya Dari lakseng dan kayu 55 Agar bisa tertutup di saat tidak ada pengunjung yang datang Inilah tampilan dari dalamnya Balai dengan panjang 12 x 5 meter Dan tampak kuda-kuda tengahnya Yaitu model gantung Agar tidak mengganggu dengan tiang tengahnya Dan sengnya kami pakai seng on the lane Yang warna hitam di bawahnya Dan warna merah di atasnya Inilah model sengnya Sidaralun Seng yang cocok kita pakai Untuk bangunan di pinggir laut Agar tidak mudah keropos Terkena uap air laut Inilah model sengnya Yaitu merek on the lane Seng campuran antara asfal dan kulit Agak sedikit lembek Tapi dia memang tebal dan tahan untuk rumah Yang ada di pinggir laut Sengnya disini kami memakai seng 6 kaki Dengan panjang 1,80 cm Dan inilah tampilan sengnya dari atas Yaitu seng asfal ataupun seng on the lane Untuk bangunan yang berada di pinggir laut Tidak cocok kita menggunakan atap seng Karena memang terkena uap air laut Dia akan putus dengan sendirinya Inilah contoh Bangunan yang menggunakan atap seng Yang ada di samping balai yang kami buat Sengnya putus dengan sendirinya Untuk daya tahan jangka lama Bangunan di pinggir laut itu Lebih tahan memakai seng on the lane Seng asfal ataupun seng asbest Sidaralun Inilah tampilan tiang balainya Disini kami memakai kayu kelas 1 Dengan ukuran 12 x 12 Dan untuk dinding sampingnya Tingginya 50 cm Balai ini siap kami dirikan 5 bulan yang lalu Tetapi untuk dinding sampingnya Papannya Tidak kami matikan pakunya Karena memang papannya masih terlalu muda Dan belum kering Sehingga setelah kami tinggalkan sekitar 5 bulan Lebih kurang Maka papan-papan ini akan kami cabut kembali Pakunya yang memang belum tertanam Maka akan kami lengketkan kembali Pada saat pemasangan dulu Papan-papan ini lengket semua sambungannya Karena sudah kering Maka dia sudah berlobang Jika ingin menggunakan dinding papan pada sebuah bangunan Usahakan papan yang baru siap kita beli Kita simpan dulu Lebih kurang 5 bulan atau 1 tahun Sehingga pada saat pemasangan pada rumah Sambungan dinding papannya akan terlihat sopan Dan tidak akan koyak lagi Untuk jangka yang akan datang Inilah model sambungan papannya Dengan menggunakan spon yang sebelah Sehingga hasil akhirnya akan membuat bangunan kayu lebih indah Dan pemasangannya pun kami pres Sehingga sambungannya benar-benar lengket Pada saat pemasangan untuk dinding balai Semua dinding papan yang kami pasang Sementara dulu kami bongkar kembali Dan kami pasang dengan melengketkan kembali sambungannya Karena memang papannya sudah mengering Yang tampak semua paku-pakunya memang tidak kami tanam Sehingga kami mudah dalam membuka kembali Dalam pembuatan bangunan kayu Untuk dinding papan yang baru kita beli Yang baru dibelah Maka usahakan untuk kita simpan terlebih dahulu sebelum pemakaian Karena memang apabila kayunya memang belum benar-benar kering Maka akan mudah sekali koyak Ataupun berlubang pada sambungan yang kita pakai Ini tampak papannya yang tidak kami tanam pakunya Kami buka kembali Dan kami pres kembali Agar hasil akhir pada dindingnya Jadi lebih rapat dan bagus Dinding papan ini kami buka kembali Satu per satu Dan kami pres kembali Sehingga tampilannya benar-benar rapat Dan inilah tampak yang di bawah ini Sudah kami pres Semuanya sudah kami tanam kembali pakunya yang bagus Dan tampak yang di atas Yang koyak-koyak ini Semuanya akan kami turunkan kembali Kami pasang kembali yang rapi dan sopan Bagi sedara lun yang baru masuk pada channel Al-Farouq Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Agar kedepannya channel ini Terus bisa berbagi ilmu tentang pembangunan Inilah model dan tampilan Bangunan kayu ataupun balai Dengan luas 5x12 Semoga video saya ini bermanfaat Bagi sedara lun Dalam pembangunan balai Ataupun bangunan kayu Sampai jumpa pada edisi selanjutnya Sedara lun Terima kasih telah menonton!